Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada Thomas Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapaku Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepada Yesus Tuhan tunjukkanlah Bapak kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak kepada kami Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya Kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak dan apapun yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih hari ini kita bersama-sama merayakan pesta dari dua rasul Rasul Filipus dan Jakobus Siapa sih rasul-rasul ini ya Pertama Filipus Filipus itu dari kota Bethsaida di Galilea Yaitu di utara Tempatnya rasul-rasul yang lain ya Dimana Yesus bertemu dengan para rasulnya di Galilea Dan yang menarik dari Filipus Kalau kita lihat dia di Injil-Injil yang lain Di urutan para rasul dia itu nomor berapa? Ada yang tahu nomor? Nomor 5 Nomor 5 Kalau dilihat urutannya ya Setelah Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas Dia nomor 5 Menunjukkan posisinya yang cukup penting diantara para rasul Ya urutan nomor 5 Dan memang kalau kita baca Injil Yohanes Ya Filipus memang beberapa kali keluar ceritanya ya Di awal Injil Yohanes Dia salah satu murid Yesus Ya yang mengikuti Yesus Dan kemudian dia pergi Atau mengunjungi Nathaniel Dan dia mengajak Nathaniel Bahwa dia sudah melihat Seseorang yang dibicarakan Oleh Musa Oleh para rasul Dia adalah Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Kemudian Nathaniel bilang Masa sih ada yang baik Dari Nasaret Ya karena Nasaret itu kota kecil Ya desa kecil Gak mungkin ada yang besar Terjadi di sana Tapi Filipus bilang apa? Come and see Datang dan lihat sendiri Jadi ini suatu undangan Bagi kita semua Kadang-kadang Argumentasi Pewartaan dengan kata-kata Tidak cukup Kita harus membawa Orang kepada Yesus Dan setidak-tidaknya kita Menjadi saksi dari Yesus Seperti Filipus Itu misionaris pertama Salah satu misionaris pertama Di antara para rasul Di antara para rasul Filipus Bagaimana dengan Jakobus? Ada dua orang Jakobus Dalam para rasul Ada dua bas rasul Jakobus yang pertama ini Jakobus Zebedeus Saudaranya Yohanes Dan yang satu lagi Jakobus anak Alfeus Yang kita rayakan sekarang ini Jakobus anak Alfeus Nah Jakobus ini Menurut tradisi Adalah masih kerabatnya Tuhan Yesus Masih kerabatnya Tuhan Yesus Dari kampung yang sama Nasaret Dan kemudian Dia ikut Yesus Menjadi salah satu Dari rasulnya Tuhan Yesus Dan kalau kita lihat Ceritanya di kisah para rasul Ya di kisah para rasul Jakobus ini Ya Jakobus Saudara Yesus Atau kerabat Yesus ini Kemudian menjadi tokoh sentral Di gereja Yerusalem Ya di gereja perdana Sebagai contoh sederhana Waktu di kisah para rasul 15 Itu ada debat besar Debat besar di antara Pemimpin gereja Makanya disebut sebagai Konsili Yerusalem Pertemuan Yerusalem Ya rapat akbar Yerusalem Isunya apa? Topik yang hangat waktu itu adalah Karena ada orang-orang Bukan Yahudi Ya orang-orang Yunani Yang ingin menjadi Warga gereja Yang ingin ikut Yesus Pertanyaannya sekarang Apakah mereka Harus disunat Harus mengikuti Hukum Musa Wah debat Ada yang bilang Harus ikut Ada yang bilang Tidak perlu Setelah berdebat Muncullah dua tokoh penting Yang membuat keputusan Pertama Petrus Dia bilang Tidak perlu Cukup percaya pada Yesus Bertobat dan dibaptis Lalu kemudian Yakobus Ini mengatakan Ini langkah-langkah praktis Untuk menjadi seorang Katolik Seorang Kristiani Yang bukan Yahudi Yang bukan Yahudi Jadi dia tokoh penting Dan kemudian juga tradisi Mengatakan bahwa Dia menjadi uskup Uskup Yerusalem yang pertama Tentunya setelah Petrus Yesus Yerusalem yang pertama Dan kedua rasul ini Seperti rasul-rasul yang lain Mereka memberikan diri Secara utuh Bagi Kristus Rasul Filipus Menurut tradisi Meninggal di Wafat Sebagai martir Di Yunani Dan kemudian Santo Yakobus Ini wafat Dilempari batu Di Yerusalem Makanya kita pakai Warna merah Biasanya putih terus ya Sekarang warna merah Warna seorang martir Warna seorang saksi Tidak hanya cukup Mewartakan dengan kata-kata Tapi dengan perbuatan Dan kalau perlu Seperti dua rasul kita Mewartakan Yesus Dengan memberikan Hidup kita sendiri Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya